hai 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 balik lagi di channel WonoBet kali ini saya mau mereview ulang yaitu sebuah router 4G LTE disini disini untuk routernya TP-Link MR6400 disini sudah sudah support semua frekuensi sudah support semua kartu dan tidak ada bloker IMEI ya jadi biasanya mau bertanya Apakah ini bisa bayu bisa ini bisa smartread juga bisa Indosatri ini juga bisa untuk semua kartu Nah kali ini saya juga mau mereview ini untuk menguji kecepatan perbandingan langsung dari smartphone disini saya menggunakan smartphone Redmi C15 nanti kita bandingkan langsung dengan TP-Link MR6400 ini manakah yang kecepatannya lebih bagus dan untuk gaming manakah nanti yang terbaik ya Nah sebelum kita mulai jangan lupa like comment dan subscribe-nya oke sekarang kita akan cek untuk spesifikasinya untuk detail spesifikasinya sebagai berikut Nah untuk hardware nya sendiri untuk bagian depan disini ada LED notifikasi ini nggak kelihatan ya karena belum saya nyalakan dan untuk bagian belakang disini ada dua buah antena seperti ini antenanya dan disini ada micro SIM card ini untuk kartu GSM untuk kartunya sendiri kan biasanya kalau kartu GSM ini ada ada tiga jenis yang pertama ini yang normal yang kedua yang micro yang ketiga yang nano Nah untuk TP-Link ini ini menggunakan kartu yang micro SIM card Nah disini ada tombol WiFi on off disini masih ada untuk sebelahnya lagi disini ada WPS reset Nah untuk potnya disini ada empat pot LAN cuman untuk pot LAN nya disini ada 123 dan untuk yang satunya disini bisa pot LAN atau WAN jadi kalau mau fungsikan ini sebagai pemancar WiFi ini kita bisa gunakan kabel LAN melalui pot LAN atau WAN disini nah ini karena versi empat disini masih ada tombol on off nya ini ya jadi untuk hardware nya ini masih cukup lumayan komplit ya Nah untuk harganya sendiri dari TP-Link ini untuk harga barunya bisa kita cek di online kita sekarang kita sekarang cek di Tokopedia kita cari TP-Link MR6400 untuk harga barunya ini masih sekitar di 900.000 nah untuk harga sekernya bisa kita cek juga di sini untuk harga sekernya dikisaran 650.000 jadi kalau pengen beli yang murah cari yang second kalau pengen yang baru untuk yang versi lima ini bisa beli yang baru sekarang kita akan coba bandingkan kecepatan antara smartphone dan router TP-Link MR6400 ini disini menggunakan kartu indosat nah untuk kecepatannya langsung aja kita cek selamat menikmati kecepatan internetnya antara menggunakan smartphone langsung dan menggunakan TP-Link ini lebih besar menggunakan TP-Link ini mencapai 20 mbps dan uploadnya ini lebih dibawah dari smartphone nah untuk kecepatan sendiri ini beda lokasi beda kecepatan beda kartu juga beda kecepatan sekarang kita akan coba untuk tes gaming disini menggunakan smartphone C15 untuk tes gaming pakai kartu indosat apakah ada jam di pingnya atau enggak langsung aja kita cek terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sampai jumpa Jaki pengguna di klik faktor indosat, yang lain-lainnya bisa perlindungan atau merah kadang kuning juga dan tadi sudah kita cek pakai smartphone langsung aja kita cek pakai router TP-Link MR6400 untuk game langsung aja kita cek untuk hasilnya hai 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 oke tadi setelah kita cek untuk bermain game ini cukup lumayan lancar tidak mengalami lag atau shopping jam jadi ini cukup lumayan bagus ketika kita untuk bermain game Oke contoh tadi saya yang bermain mobile Legends nah untuk router kisaran 900-600 kisaran 600.000 900.000 ini cukup banyak bagus untuk memperkuat sinyal WiFi di rumah tanpa berlangganan internet kabel terima kasih